Kawasaki KLX 150 bisa dibilang adalah salah satu dari sedikit sepeda motor yang masih setia menggunakan pengkabatan ban bakar karburator, yang mana teknologi ini sebagian besar sudah ditinggalkan oleh hampir semua jenis sepeda motor yang beredar saat ini. Namun meskipun demikian, sejak berakhirnya era Ninja Duatak sampai sekarang, KLX 150 merupakan tulang punggung penjualan Kawasaki Indonesia, bahkan pada tahun 2018 silam, KLX 150 series berkontribusi sebanyak 60% dari semua penjualan sepeda motor buatan Kawasaki. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa KLX 150 series masih cukup diminati oleh konsumen, meskipun sebagian teknologinya agak tertinggal dibandingkan komputer lainnya. Nah, terlepas dari statusnya sebagai pionir di kelas trail 150cc, gelare yang disandang ini tentunya tidak semata-mata berpengaruh terhadap kesuksesan penjualannya. Namun dibalik itu semua, ada beberapa alasan masuk akal yang menyebabkan keberadaan motor ini masih cukup eksis dan tetap bertahan sampai sekarang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak Kawasaki Indonesia, Konsumen mereka cukup puas dengan kinerja dari sistem karburator ini, sehingga alasan inilah yang menguatkan Kawasaki untuk tidak menyematkan teknologi injeksi pada generasi terbaru KLX 150. Sistem karburator sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya buruk, karena mempunyai beberapa nilai plus dibandingkan teknologi pengkabutan injeksi, diantaranya adalah perawatannya yang relatif mudah dan murah berkat komponennya yang lebih sederhana, kemudian lebih mudah dikustom atau dimodifikasi, serta lebih gampang ditangani ketika trouble. Meskipun secara spek di atas kertas, tenaga yang dihasilkan paling kecil di antara kedua rivalnya, KLX 150 mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu bobotnya yang lebih ringan dibandingkan CRF 150 maupun YMHA WR155. Bobotnya yang ringan ini tentu menjadi hal yang cukup dipertimbangkan terutama bagi penghobi offroad, pasalnya semakin ringan bobot motor, maka semakin mudah juga saat dikendalikan ketika motor berada di medan yang berat. Mengadari itu tak heran banyak penghobi offroad yang memilih Kawasaki KLX 150 ini sebagai tunggangan andalanya. Alasan lain yang membuat KLX 150 series diminati oleh banyak konsumen adalah karena banyaknya varian pilihan yang ditawarkan. Berbeda dari WR155 dan juga CRF 150 yang dibuat dalam satu varian model saja, Kawasaki Motor Indonesia saat ini menawarkan KLX 150 series dalam 6 varian model yang dibanderol mulai dari harga Rp 32 jutaan sampai Rp 38 jutaan. Sehingga dengan banyaknya varian model dan harga yang berbeda ini, konsumen bisa memilih jenis KLX 150 sesuai kebutuhan, harga maupun selera yang diinginkan. Nah, itu tadi beberapa alasan kuat, kenapa sampai sekarang Kawasaki KLX 150 series masih cukup diminati oleh konsumen, meskipun teknologi yang diusungnya terbilang lebih jadul dari para rivalnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video pengerosi selanjutnya.